Dua parfum baby ini sama-sama gak ada alkoholnya Dan dua-duanya itu Iditi Gak awet sih, tapi nagih buat dipake Assalamualaikum Wr. Wb Ibu-ibu, mana suaranya? Kita kembali siri yuk, bahas parfum untuk baby Tapi sebelum ngobrolannya berlanjut, jangan lupa ya Di-subscribe dulu dan nyalakan tombol loncengnya Biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku Intro Ini ada dua parfum yang secara kemasan packagingnya dan judulnya itu emang baby Tapi banyak juga nih yang bukan baby yang pake Karena baunya emang enak banget, apalagi buat yang gak suka parfum beralkohol Ini parfum cocok banget Yang pertama ada Bulgari Petite at Moments Dia di-launching tahun 1997 Lumayan lama ya Kalau satunya ini dari Burberry yang baby touch Tahun 2002 di-launchingnya Lumayan ada jarak ya Ini masih sebelum tahun millennium ya Ini setelahnya Oke kita bahas satu-satu yuk, parfum 2 ini Yang mana dulu ya? Kayaknya ini dulu deh Parfum ini kemasannya lucu ya Terus boxnya juga dia gambarnya tuh kayak disini tuh Kayak ada gambar-gambar buat baby gitu Biasanya ke warna kecil ada gambar-gambar yang gini Kartun-kartunnya tuh dia demen ya Dia suka Nah ini emang lucu Botolnya juga dia handy banget Di bawah-bawah muda Terus tutupnya ada warna-warni kayak gini Dan ini warna kalem sih menurutku Wanginya juga ditutupnya udah kelihatan nih Ini padahal dia idikti dan emang gak awet ya Parfum ini aku udah nyobain beberapa kali Cuman gak awet di aku bukan berarti di kalian juga gak awet Bisa aja awet Karena setiap orang itu aktivitasnya berbeda-beda Jadi keadaan kita tuh ketika pakai parfum Juga ketahannya beda-beda Nah parfum ini Kalau aku bener jujur ya Sebenernya aku gak begitu suka Gak sesuka parfum yang berberry ini Tapi karena kita akan membahas Jadi aku mau kasih tau kalian komposisinya ada apa aja Siapa tau dari komposisi itu Ada yang bikin kalian cocok banget dengan parfum ini Di Fragrantica Top notesnya itu dijelaskan Kalau ada Brazilian Rosewood Ada Sicilian Orange Bergamot Di sini ya di parfum ini Terus middle atau hard cutnya Ada Camomile Ini yang memang biasanya buat baby-baby ya Sunflower Dan ada juga ternyata ini rose-nya Baru di base dropnya ini yang bikin parfum ini Sangat terkenal powdery Ternyata memang disini tuh ada Powdery notes-nya Terus ada Vanilla Ada Iris juga Dan ada White Peach Aku udah nyobain parfum ini tuh Dia yang aku kenal tuh justru kayak Apanya ya Aromatiknya gitu loh Makanya aku kurang suka Tapi bukan berarti aku gak suka ya Kalau ada bandingannya aku pasti lebih memilih ini Tapi ini kalau misalnya gak ada yang lain Aku pilih ini Karena baunya itu nenangin Terus kalau aku Makein air aku parfum baby itu Kayak Makin pengen muyil-muyil gitu loh Wanginya enak banget Kita coba disini ya guys Nah Yang ini Selain botong yang lucu Dia spraynya juga lumayan ngeluarin banyak Kalau kita semprot Nih baunya Bayi banget guys Kalian ngerti gak sih Bayi yang gak punya dosa Terus wangi terus gitu loh Ini tuh Kayak gitu baunya Yang enak banget dan nagih Terus kalau misalnya aku lagi di rumah aja Dan pengen bau yang tenang Bau yang gak terlalu Apa ya Gak tau Gak terlalu keluar banget Gak terlalu meronjol Aku pakenya yang Bulgari ini Bulgari Petit Edge Maman Pak Rumi juga sempet susah dicari ya Karena Gak tau di mall-mall Dan di store-nya tuh kayak Langka gitu loh Beberapa waktu Sekarang mumpung ada Jadi aku beli dan aku bahas gitu Oke Itu tadi yang Bulgari Petit Edge Maman Sekarang kita yang satunya Yang menurutku Lebih cocok di aku Baunya tuh Nangenin banget gitu loh Karena aku pakein Burberry ini Dari anakku Usianya bayi Dari dia 6 bulan Aku udah beliin ini Dan makanya aku bilang Parfum ini tuh Kayak bikin aku tuh Kembali di awal Abis melahirkan gitu Terus anakku pake ini Enak banget baunya Dan dia kan Belum banyak aktivitas ya Karena masih Umur 6 bulan tuh Belum Belum banyak gerak Yang kayak jalan gitu Karena belum jalan Oke Nah Agak kenceng Jadi parfum Burberry Baby ini Baunya Masya Allah Aku suka banget Jadi kalo misalnya Level sukaku Disini tuh cuman Kayak 40% Disini tuh kayak 150% gitu loh guys Karena aku suka banget Parfum yang wanginya tuh kayak gini Sandernya ada parfum dewasa Versi Bau kayak gini Ada alkoholnya pun Aku insya Allah Akan cari dan akan beli Masya Allah Ini tuh enak banget guys Aku suka Banget Sama yang Burberry ini Jadi kayak udah fanatik banget gitu loh Parfum Baby paling enak tuh ini gitu loh Sementara ini Karena aku belum pernah Coba ini yang Editionish ya Ini yang Yang aku punya ini Yang aku suka Masya Allah Enak banget baunya guys Aku liatkan ya Di Fragrantica Jadi dia itu Dibuka dengan Top notesnya itu Lemon Verbena Ada mintnya juga Dan rubber Terus Mandarin orange Dan orange Enak banget aku sampe Susah berkata-kata gitu loh Kalo udah bahas parfum ini Saking enaknya Dipake di aku juga Tahan lama Aku pake di badanku itu Tahan lama Terus ya Langsung Ke middle notesnya Ada Case Apa ini ya bacanya ya Sage lemon Mudah-mudahan bener Orange blossom Ada Lily of the valley Sama satunya Yasmin Nah Abis itu Di base note-nya Ini yang gak kalah enak Dengan parfum ini Kalo tadi ada Powdery notes Kalo di parfum Burberry ini Ada milk Atau susunya Ada vanilanya Dan ada moss Moss itu Kayak oak moss gitu loh guys Aku tuh gak Gak apa ya Kayak gak rela Kalo parfum ini tuh Suatu hari discontinue Atau habis Atau Udah gak dilanjut lagi Aku berharap Ini tuh selalu ada Parfumnya Karena emang enak banget Dan ngangenin banget Kalian cobain Pakein Ke baby kalian Pasti akan semakin gemes Semakin sayang Kayak semakin Apa baunya kok bisa gini ya Enaknya gitu guys Nah Kayaknya belum aku sebutin ya Tipe dari masing-masing Parfum ini Bulberry maupun Bulgari Kalo yang ini dia Yang floral budi mask Yang satunya ini Citrus gourmand fragrance Jadi emang agak beda ya Yang satunya itu Lebih ke woody Yang satunya Lebih ke citrusy Emang beda sih Tapi Apa ya Aku lebih suka yang citrus Gitu lah Aku lebih suka yang blueberry Dan bukan berarti Ini gak enak ya guys Ini juga enak Baunya itu lebih Apa ya Lebih jamu gitu loh Dia itu baunya Memang dibanding ini Dia lebih strong Untuk kategori Sama-sama yang EDT dan sama-sama alkohol free Ini baunya lebih kuat Kalo yang ini kayak Gak terlalu kuat gitu loh Kayak agak lemah Tapi enak banget Nah Aku tau kenapa dia Gak begitu awet Karena emang gak ada alkoholnya Jadi kalo parfum baby Didesain tanpa alkohol Itu gak bisa Disimpan lama-lama ya guys Jadi Kelemahannya disitu Kebaik dari Bulgari Mampu dari Burberry Sama aja Gak yang Bisa disimpan lama-lama Jadi kalo kalian punya ini Jangan Dikit-dikit pakenya ya Maksudnya tuh Jangan diawet-awet Sampai bertahun-tahun gitu Karena itu Ini kayak gini nih Contohnya nih Karena ini tuh Gak ada alkoholnya guys Dan emang Wanginya emang Didesain untuk bayi Oke segitu aja Ngobrolnya tentang parfum baby Kalo kalian ada Kepinginan Aku review parfum apa Kalian bisa tinggalkan Comment di bawah Dan kalo kalian suka Dengan channel ini Jangan lupa Di like Dan di subscribe Kalian juga bisa Nonton videoku yang lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh